Oke, tidak bisa memfoto pada jarak 32 meter Oke, saya dekatkan lagi Langsung disconnect 94, oke masih terbaca 94 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, jumpa lagi dengan Guler Rampok Oke, pada kesempatan hari ini Saya akan membagikan tutorial Yang direquest oleh seseorang Kita baca sama-sama Om, saya bikin video Youtube Cara cepat action tidak mengganggu drone Karena seperti kita tahu bahwa Untuk kita angkat cam action seperti ini Jaringan yang digunakan disini adalah 2,4 GHz Sedangkan drone juga menggunakan 2,4 GHz Kesimpulannya, 2,4 GHz 2,4 GHz bertemu ya berantem ya Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai di MJXBook 3 Atau di drone-drone yang manual tanpa GPS Akan crash karena berbenturan Sehingga sinyal remote yang tidak didapatkan Dengan yang diterima oleh drone Itu terganggu karena ini Nah, pada sempatan kali ini Saya akan membuktikan bagaimana cara Supaya aman Di sini saya akan membandingkan ada 2 smartphone Yang pertama tablet Advan dan smartphone Lenovo Oke, kita lihat bagaimana jarak antara 2 smartphone tersebut Dan nanti juga saya akan menggunakan repeater Yang berguna untuk mengetahui bagaimana jarak Apakah mengganggu atau tidak Serta saya akan menggunakan booster Antara booster dengan tidak ada booster Apakah ada gangguan atau tidak pada drone Serta pada game action Oke, kemarin waktu saya buat gimbal operator Ada yang komen Om, kasih aja apa namanya busa Supaya tidak terlalu bergetar Oke, pada hari ini saya sudah memodif Gimbal yang kemarin saya buat Masih tetap operator Tapi disini Untuk stabilizernya Saya menggunakan punya Yinzan I8H Oke, kita lihat apakah Hasilnya oke atau tidak Jangan kemana-mana Tetap di channel kuliah rampau Oke, pertama-tama saya akan Menggunakan jaringan wifi Dari game action Yang sudah terhubung Oke, nanti akan saya tes Coba memfoto Langsung kita tes Terbangkan Oke, disini saya tidak rekam Halo game action Karena nanti saya akan Foto saja Oke, langsung Rending Oke, stabil Kita tes platform to home dulu Oke, masih jarak 11 meter Oke, ini jarak 32 meter Saya akan tes foto Oke, jaringannya langsung error Oke, saya tes foto Ya, berantem Jaringannya berantem Kalau tadi aman Ya, berantem rupanya Walaupun dah bustur Dia berantem juga Oke, kita bisa memfoto Pada jarak 32 meter Oke, saya dekatkan lagi Langsung disconnect Langsung saya reconnect lagi Oke, sudah connect Pada jarak 13 meter Saya foto Padahal Oke, pada jarak 11 meter Oke, berantem, berantem Janganlah kamu berantem Oke, saya foto Oke, baterai habis Siap-siap Terjun payung Oke, uji coba kedua Menggunakan smartphone Advan Oke, masih jarak 5 meter Sekarang kita lanjut Sekarang kita lanjut Pada jarak 10 meter Setes Foto Tidak jalan Oke, terfoto Oke, sudah 78 Tidak Merespon Merespon Walaupun resipinya ada Tapi Oke, pada jarak 50 Merespon Berarti pada jarak 72 Itu untuk smartphone ini Tidak bisa lagi Merespon Oke Saya akan menggunakan extender Sebelumnya, saya akan tes Jika tanpa menggunakan booster Oke, pada jarak 16 Langsung Jaringannya error Untuk dua-duanya langsung error Oke, berarti sudah Saya coba lagi Pada jarak 19 Oke 20 meter Sudah error Enaknya pakai MJXbox 2C ini Kita tidak akan kehilangan drone Walaupun jaringannya error Oke, sekarang saya akan turunkan Dan menggunakan Wifi installer Oke, bos Sekarang saya akan menggunakan Wifi repeater Sorry, seri Saya sudah bilang Wifi repeater Untuk memper Jauh Jaringan FDV Pakai Wifi 2.4 Kita tes ya Berarti untuk Wifi ini Dia bernama Wifi Game Plus Ini pertama saya akan tes Menggunakan booster Oke, sekarang Kita tes Pergi jarak Kalau tadi 75 Saya akan tes pada jarak 7 Oke, kita harus mengarah 48 Kita tes 48 Oke, cepat Terbaca Oke, next 94 Oke, masih terbaca 94 Saya jarak 104 119 Oke Pas tadi di 100 ya Nah, sekarang Saya akan tes Tanpa menggunakan booster Oke, kita lihat 10 14 17 Aman 26 9 Aman Oke Bisa Bisa Betul Oke, baterai habis Low Baik bos Kesimpulannya Yaitu Jarak Wifi FVV Cap Action Itu tergantung Dari smartphone Saya tadi sudah menggunakan Dua smartphone Dan kawan-kawan sudah melihat Bagaimana hasilnya Lebih jauh Smartphone Advance Daripada Lenovo Itu karena Pengaruh dari Pabrikannya Nah, selanjutnya Menggunakan alat Wifi Repeater Dengan menggunakan Alat Wifi Repeater Ini Bisa memperjauh Jarak FV Cap Action Dan Bisa Memperjauh Juga Intervensi Jaringannya Tadi kawan-kawan sudah melihat Bagaimana pada saat Saya memakai Repeater Ini Remote dari MJX B2C Itu Jaraknya Lebih jauh Daripada Jarak Pada saat Tidak menggunakan Repeater Ini Oke Berarti alat ini Juga sangat Berguna Dengan menggunakan Antena booster Ini Antena booster Kita bisa mengatur Senyal drone Jadi Antena booster Ini sangat Berpengaruh Pada saat Wifi Cam Action Dengan Wifi Drone Itu berantam Dan Wifi Cam Action Ini Hanya cocok Untuk drone yang GPS Kenapa saya katakan Seperti itu Kalau misalkan Drone yang tanpa GPS Begitu senyalnya hilang Itu pasti Dia akan Dari kemana-mana Tidak akan Memperdahankan posisi Malah Ada kawan-kawan Yang mengatakan Akan Crash Jadi Cocok untuk Yang GPS Untuk jaraknya Seperti kawan-kawan Ingat yang tadi Jika menggunakan repeater Lebih jauh Tanpa menggunakan repeater Hanya beberapa Plumeter saja Selanjutnya Untuk mengangkat Cam Action Itu Boss harus hati-hati Karena apa Bisa membuat Baterainya boros Yang kedua Itu umur Dinam motor Juga akan Lebih Cepat Hangus Jika kawan-kawan Punya Request-request Tutorial-tutorial Menarik Silahkan Add di Instagram Atau Facebook Beliarampo Nanti Insyaallah Beliarampo Akan membuat Tutorial-tutorial Yang menarik Seperti kawan-kawannya Inginkan Baik Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like video ini Serta Jangan lupa Subscribe Karena dengan Kawan-kawan subscribe Maka Kawan-kawan akan Mendapatkan Tutorial-tutorial Yang menarik Di Beliarampo Dan Jika kawan-kawan Yang sudah Subscribe Tapi tidak Pada saat Kawan-kawan subscribe Itu tidak Adalah Danda loncengnya Jadi Silahkan Kawan-kawan Buat Danda lonceng Dan Jangan lupa Share kepada Grup WA Facebook Instagram Dan Media-media Sosial Yang lainnya Supaya Sahabat-sahabat Kawan-kawan Nanti Akan tahu Bagaimana Tutorial Memodifisi Dron Dari Beliarampo Oke Mohon maaf Jika ada Kekurangan Dan Silahkan Komentar Di bawah Semoga Puasanya Lancar-lancar Dan Mendapat Pahala Amin 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 Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kreatif Peace Terima kasih telah menonton!